Ledakan Sebuah ledakan keras mengguncang langit, dan nyala api biru yang tak berujung menerangi langit. Kumpulan api biru es yang mempesona dan megah menutupi langit dan menutupi langit. Itu seperti bintang paling terang di langit dan kembang api terindah di sebuah festival. Namun, itu dibentuk oleh jiwa Luoli. Betapapun mempesonanya, itu menyedihkan dan menyedihkan, dan itu membuat hati seseorang berdebar kencang. Meskipun Jitiansing memiliki kemauan yang kuat, melihat Luoli meledak dan mati dengan matanya sendiri tetap membuatnya merasa sedih. Memikirkan kembali kata-kata yang dia ucapkan yang membuat Luoli marah, dia merasa bersalah. Kata-kata tegas yang diucapkan Luoli sebelum dia meledakan dirinya masih melekat di benaknya, tidak hilang untuk waktu yang lama. Mata Yun Yao menatap api biru di langit, dan tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya seputih seprai, dan dua tetes air mata mengalir di pipinya. Kesedihan yang mendalam memenuhi pikirannya dan menyebabkan hatinya sakit. Segala macam kenangan muncul di benaknya. Ketika dia baru saja tiba di gunung Luoshen, dia berada di lingkungan yang asing, dan dia sedih dan kesepian. Luolilah yang datang ke sisinya, menemaninya, dan membantunya. Segala macam pemandangan, termasuk kerutan, senyuman, dan kata-kata Luoli, masih tergambar jelas di benaknya. Tapi sekarang, mereka terpisah selamanya, dan mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Aduh! Api dari ledakan Luoli menyebar ke segala arah. Gelombang kejut berwarna biru es memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menyapu radius beberapa ribu mil. Melihat gelombang kejut tersebut, Jitiansing sangat terkejut. Dia buru-buru menarik Yun Yao menjauh dari reruntuhan kapal perang ilahi dan terbang menuju pasir hisap. Pasir hitam mengalir dari lubang hitam seperti banjir dan memasuki reruntuhan kapal perang ilahi. Jika mereka ingin melarikan diri kembali ke gurun hantu, mereka hanya bisa melawan arus dan melewati lubang hitam. Aduh! Jitiansing memeluk erat Yun Yao yang patah hati, melewati pasir hitam, dan memasuki lubang hitam. Ketika gelombang kejut biru es yang merusak menelan puing-puing kapal perang ilahi, keduanya telah menghilang. Saat berikutnya, keduanya melewati lubang hitam dan kembali ke gurun hantu. Suwa! Bola cahaya kemasan menyelaukan melingkari Jitiansing dan Yun Yao saat terbang keluar dari pusaran pasir hitam. Yun Yao sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Melewati lubang hitam spasial, seseorang harus menanggung serangan celah spasial dan kekuatan kehampaan. Jitiansinglah yang menggunakan kekuatan dharmanya untuk membentuk perisai untuk melindungi dia dan Yun Yao, memungkinkan mereka melewati lubang hitam dengan lancar. Meski berhasil, vitalitasnya rusak parah, dan lukanya semakin parah. Untungnya, dia dan Yun Yao akhirnya lolos dari kehampaan dan keluar dari bahaya. Namun, sebelum dia bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, dia mendengar semburan seruan dan teriakan. Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil melarikan diri kembali. Itu Jitiansing. Dia adalah Jitiansing. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia. The Great Demon Saint telah memerintahkan kita untuk mencabik-cabik orang ini. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Teriakan keterkejutan dan kegembiraan terdengar di sekitar pusaran satu demi satu. Jitiansing segera menyadari bahwa itu adalah suara dari banyak kultifator klan iblis yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Baru setelah itu dia melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Dia melihat lusinan pembudidaya klan iblis yang kuat berdiri di sekitar pusaran pasir hitam dengan radius ratusan mil. Ada lebih dari selusin kultifator tahap kesengsaraan yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang serta harta dharma. Ada juga lebih dari selusin ilusi dewa darah yang ganas dan selalu berubah. Selain itu, ada lebih dari 20 binatang iblis yang sebesar gunung dan memiliki aura ganas dan kejam. Entah itu para penggarap klan iblis yang kuat, ilusi dewa darah, atau binatang iblis, mereka semua menatapnya dengan penuh semangat, mata mereka penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Tidak perlu ada orang yang memberi perintah. Semua penggarap klan iblis yang kuat dan ilusi dewa darah menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk mengepungnya. Tiba-tiba, cahaya berdarah yang luar biasa, ki iblis, dan bayangan mantra dharma menenggelamkan Jitian Sing dan Yun Yao seperti banjir besar. Keduanya terluka parah, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari kehampaan, tetapi mereka dikepung oleh begitu banyak pembudidaya klan iblis yang kuat. Mereka berada dalam bahaya, dan nyawa mereka dipertaruhkan. Namun, Jitian Sing telah mengetahui bahwa Great Demon Saint telah membawa sejumlah besar kultifator kuat bersamanya, jadi dia bersiap. Ketika bayangan mantra dharma jatuh dari langit, dia memegang Yun Yao yang terluka parah di lengan kirinya dan melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan langit yang dipenuhi petir. Petir ilahi lima warna. Petir lima warna dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya menembus cahaya berdarah di langit dan tersebar di sekitar pusaran pasir hitam. Tiba-tiba, beberapa pembudidaya klan iblis yang kuat terkena petir dan berubah menjadi abu hitam di tempat. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing membawa Yun Yao melalui lubang besar, bergegas keluar dari pusaran pasir hitam, dan melarikan diri dari pengepungan para pembudidaya klan iblis. Banyak penggarap klan iblis yang kuat segera bereaksi dan mengejar mereka. Namun, Jitian Sing telah memanggil naga hitam. Astaga! Naga hitam membawanya dan Yun Yao dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam awan kelabu. Lusinan pembudidaya klan iblis yang kuat mengejar dengan putus asa sejauh ribuan mil, tetapi mereka benar-benar kehilangan jejak naga hitam dan hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Kekuatan penghancuran diri Luoli tentu saja sangat menakutkan. Gelombang kejut berwarna biru es sudah cukup untuk menghancurkan ribuan mil langit dan bumi. Makhluk hidup apapun yang berada di bawah alam suci tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, betapapun kuatnya gelombang kejut tersebut, ia tidak dapat menghancurkan puing-puing kapal ilahi, juga tidak dapat merusak segel cahaya emas dunia lima elemen. Gelombang kejut menghantam segel cahaya keemasan, tapi terhalang dan dengan cepat menghilang. Setelah sekian lama, api biru sedingin es yang menutupi ribuan mil dari kehampaan berangsur-angsur menghilang. Kekosongan kembali menjadi sunyi sekali lagi, tidak meninggalkan jejak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luoli juga telah benar-benar menghilang, tidak meninggalkan setitikpun debu. Ribuan mil jauhnya dari reruntuhan kapal ilahi, di kehampaan yang kosong, sesosok tubuh melayang dengan tenang. Itu adalah Great Demon Sein, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jubah merah dan baju besi yang dia kenakan, serta rambut panjangnya, semuanya telah lenyap. Tubuhnya, yang ditutupi sisik naga hitam, juga ditutupi dengan retakan padat, dan ribuan tetes darah iblis merembas keluar. Saat ini, dia seperti mangkuk porselen yang retak, dan akan pecah jika disentuh. Namun, luka-lukanya tidak sebatas itu saja. Tidak hanya tubuh fisiknya yang diambang kehancuran, jiwanya juga terluka parah, hingga tak sadarkan diri. Dia kehilangan kesadaran, dan seperti daun, selembar kertas hitam, diam-diam mengambang di kehampaan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mungkin setengah bulan, mungkin sebulan. Akhirnya, kelopak mata Great Demon Sein bergerak, dan dia perlahan membuka matanya. Dasar jalang, dia tidak segan-segan menghancurkan dirinya sendiri untuk melukaiku, sungguh penuh kebencian. Bibirnya bergerak, dan dia bergumam dengan nada berbisa. Kemudian, dia perlahan-lahan duduk, mengeluarkan setumpuk ramuan hitam, ungu, dan merah, dan mengkonsumsinya. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia telah memulihkan sebagian vitalitasnya, dan dia terbang kembali dengan santai. Ketika dia kembali ke reruntuhan kapal ilahi, dia tercengang saat melihat kapal itu tidak rusak sama sekali, dan bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Jenis logam apa ini? Itu tahan terhadap kekuatan penghancuran diri Marsial Sein, dan tidak rusak sama sekali. 2042 Ketika dia pertama kali tiba di kehampaan, perhatian orang suci iblis agung terfokus pada Jitian Singh. Saat itu, dia hanya melihat sekilas sisa-sisa kapal perang dewa dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah masalah ini berlalu, sisa-sisa kapal perang ilahi telah mengalami pertempuran besar dan tersapu oleh gelombang kejut dari penghancuran diri Luoli, tetapi tidak ada jejak yang tertinggal. Hal ini telah menarik perhatian Great Devil Sein. Dia berdiri di atas sisa-sisa kapal perang ilahi dan mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, bahkan menggunakan akal ilahi untuk memindainya puluhan kali. Pada akhirnya, dia tahu bahwa itu adalah sisa-sisa harta karun. Selain itu, bentuk dan gaya harta karun ini tidak ditemukan di benua Senwu. Dia yakin ini adalah harta karun bermutu tinggi yang datang dari luar angkasa. Bahkan jika itu hanya sebuah harta karun, bahan yang digunakan untuk membuatnya sangat luar biasa, jauh melebihi berbagai bahan pemurnian di benua Senwu. Ini jelas merupakan bahan pemurnian tingkat dewa. Itu pasti bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi. Harta langka seperti itu sebenarnya pernah saya temui. Bagaimana saya bisa melewatkannya? The Great Devil Sein menatap sisa-sisa kapal perang ilahi dengan tatapan membara, merasa agak bersemangat. Meskipun saya tidak dapat membunuh Jitian Sing bajingan itu, saya mampu memaksa Luoli untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan saya bahkan dapat mengambil sisa-sisa senjata ilahi. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi atas penyesalan saya. Dengan pemikiran ini, penyesalan dan frustrasi Great Devil Sein karena tidak mampu membunuh Jitian Sing menjadi sangat berkurang. Dia tidak sabar untuk menggunakan teknik rahasianya, melepaskan empat cakar naga hitam besar yang dapat menutupi langit dan menyeret sisa-sisa kapal perang dewa. Dalam pikirannya, itu hanyalah sisa-sisa senjata suci yang telah kehilangan seluruh kekuatan sucinya, jadi seharusnya mudah baginya untuk menangkapnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, sisa-sisa kapal perang dewa tidak akan bergerak. Tidak mau menyerah, dia menggunakan teknik rahasia lainnya untuk mencoba memindahkan sisa-sisa kapal perang dewa. Namun, hasilnya sama saja. Sisa-sisa pedang ilahi tertanam kuat di dunia lima elemen dan tidak dapat digerakkan sama sekali. Aku tidak percaya, itu hanya sisa-sisa mistik yang telah kehilangan seluruh kekuatan sucinya. Bagaimana bisa tidak dipindahkan? The Great Devil Sein mengerutkan kening, dan wajahnya berubah ungu karena marah. Selama dua hari berikutnya, dia mencoba segala macam metode untuk memindahkan sisa-sisa senjata dewa. Dia bahkan tidak ragu menggunakan artefak Sein untuk mencoba mengeluarkannya. Namun, semua yang dilakukannya sia-sia. Sisa-sisa artefak ilahi sangat kokoh, seolah-olah telah menjadi satu dengan dunia lima elemen. Dua hari kemudian, Great Demon Sein tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi. Berengsek. Saya hanya dapat melihat sisa-sisa artefak ilahi dengan mata kepala sendiri, tetapi saya tidak dapat mengambilnya sendiri. Sungguh menyebalkan. Tidak, tunggu sampai aku kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara, aku akan memikirkan cara lain. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya akan melaporkan masalah ini kepada Lord Demon God. Dia pasti punya cara. Dengan pemikiran tersebut, Great Demon Sein juga melewati pasir hitam dan memasuki lubang spasial. Suah. Pada saat berikutnya, Great Demon Sein melarikan diri dari kehampaan dan kembali ke ruang di atas pusaran pasir hitam. Di sekitar pusaran air, masih ada beberapa ahli Demon Rache yang menjaganya. Melihat Great Demon Sein muncul, semua orang segera mengelilinginya dan membungku hormat. Great Demon Sein melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya, di mana yang lainnya? Kemana mereka semua pergi? Jitiansing bajingan itu, apakah kamu sudah menangkapnya? Beberapa ahli klan iblis gemetar ketakutan, tergagap dan tidak berani menjawab. Apakah kalian semua tuli? The Great Demon Sein memiliki firasat buruk, jadi dia menunjuk ke salah satu ahli ras iblis dan berteriak, katakan padaku. Pakar ras iblis yang ditunjuk hanya bisa menjawab dengan jujur, melapor kepada Raja Iblis Suci, Jitiansing bajingan itu telah melarikan diri dari pengepungan kita dan tidak terlihat dimanapun. Yang lain telah menyebar dan mencari keberadaan Jitiansing. The Great Demon Sein mengerutkan keningnya dengan keras, matanya bersinar dengan niat membunuh, dan berkata dengan marah, seperti yang kuharapkan. Dia benar-benar lolos. Sialan, dia benar-benar berhasil melarikan diri dari pengepungan kita dengan luka yang begitu parah. Setelah kejadian ini, Great Demon Sein akhirnya memahami betapa sulitnya menghadapi Jitiansing. Dia memelototi beberapa ahli ras iblis dan menegur mereka dengan kasar, kalian sampah, apa gunanya aku bagimu? Kirim pesan ke yang lain, suruh mereka kembali ke sini, aku ingin menghukum mereka dengan berat. Beberapa ahli ras iblis dipenuhi rasa takut, dan tubuh mereka gemetar ketakutan, tetapi mereka dengan cepat mengangguk dan setuju. Tanpa disadari, satu bulan telah berlalu. Di malam hari, naga hitam membawa Jitiansing dan Yun Yao kembali ke Gunung Luoshen. Sejak Jitiansing pergi, dia tidak kembali selama lebih dari dua tahun. Namun, Gunung Luoshen yang tinggi, megah, dan suci tidak banyak berubah, dan masih terlihat sama seperti sebelumnya. Matahari terbenam bersinar, dan pijarannya berwarna kemasan, menciptakan pemandangan yang damai dan tenteram. Gunung Luoshen dikelilingi oleh awan putih, dan cahaya kemasan terlihat samar-samar, menambah aura suci. Jitiansing berdiri di punggung naga itu, menatap Gunung Luoshen di depannya, dan diam-diam menghela napas lega. Sejak dia melarikan diri dari pusaran pasir hitam, dia mengendarai naga hitam dan meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara tanpa henti, bergegas kembali ke Kerajaan Luoshen. Yun Yao terluka parah, dan hampir menimpa Yaya dan Chen Chen di dalam rahimnya. Jitiansing mengkhawatirkan keselamatan dia dan kedua anaknya, jadi dia membiarkannya memasuki dunia pedang, dan dia mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak terburu-buru kembali ke Gunung Tianzhu, dan langsung kembali ke Gunung Luoshen demi keselamatan Yun Yao. Bagaimanapun, Gunung Tianzhu tidak jauh dari Gunung Dunia Bawah Utara, dan tidak aman. Jika Great Dimensein ingin membunuhnya, dia pasti akan mengejarnya, dan itu akan sangat berbahaya. Gunung Luoshen terletak di pedalaman Kerajaan Luoshen, dan merupakan tempat teraman. Selain itu, Yun Yao tidak hanya harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia juga harus memurnikan mutiara ilahi roh bumi sesegera mungkin. Hanya dengan tinggal di Gunung Luoshen dia akan merasa paling nyaman. Astaga! Naga hitam itu melewati lapisan awan dan mendarat di puncak Gunung Luoshen. Jitian Xing baru saja kembali ke istana air awan, dan naga emas dan elang hitam mendatanginya dan membungkuh hormat. Salam, Tuan Muda Ji! Jitian Xing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa keduanya dapat mengabaikan formalitas, dan dengan cepat bergegas kembali ke kamar Yun Yao. Elang hitam segera mengikuti, dan bertanya dengan prihatin, Tuan Muda, mengapa Anda tiba-tiba kembali? Di mana guru? Apakah dia tidak bersamamu? Jitian Xing dengan tenang menjelaskan, jangan khawatir, Yao Yao kembali bersamaku, dan dia baik-baik saja. Elang hitam, cepat pergi dan lapor pada Nenek Long bahwa ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Elang hitam tentu saja tidak berani menunda, dan buru-buru menjawab, ya, lalu berbalik untuk pergi. Jitian Xing berjalan mengitari ruangan dan melihat kamar Yun Yao tetap bersih seperti biasanya, dan jendelanya terang serta bersih. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi puas. Setidaknya, selama dia tidak berada di Gunung Luoshen, tidak ada yang berani mengabaikan Yun Yao, dan mereka akan melayaninya dengan sepenuh hati. Dia membuka dunia pedang dan memanggil Yun Yao. Astaga! Cahaya putih menyala, dan Yun Yao muncul di kamar. Dia telah berganti pakaian menjadi gaun putih bulan yang rapi, dan rambutnya disisir rapi, tampak sehalus sebelumnya. Setelah sebulan mengasingkan diri untuk memulihkan diri, luka-lukanya telah pulih sebesar 80 persen, dan tidak ada masalah besar. Kulitnya juga telah kembali normal, dan tidak ada yang tahu bahwa dia terluka. Namun, matanya sedikit redup, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya, dan hatinya terasa berat. 2043 Jitian Xing dapat melihat bahwa suasana hati Yun Yao sedang buruk, jadi dia mencoba menghiburnya. Yao Yao, orang mati sudah tiada. Jangan berkubang dalam kesedihan dan menyalahkan dirimu sendiri lagi. Luo Li adalah pejabat ilahi yang paling dipercaya dan dihargai oleh guru ilahi. Dia juga setia kepada guru ilahi dan bersumpah untuk mengabdi padanya dengan nyawanya. Guru ilahi memerintahkan dia untuk menemani Anda menemukan bola ilahi dan melindungi Anda. Dia mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Ini bukan hanya karena kasih sayang saudara perempuan Anda, tetapi juga karena kesetiaannya kepada guru ilahi. Yang perlu kita lakukan adalah tidak berkubang dalam kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Kita harus menenangkan diri dan menemukan cara untuk membalaskan dendamnya. Jitian Xing adalah orang yang paling memahami Yun Yao. Dia bisa melihat bahwa Yun Yao menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Luo Li. Sebenarnya dia juga merasa sedikit bersalah, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Namun, dia lebih tenang dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia tahu bahwa Luo Li telah mati demi kesetiaannya dan dia tidak menyesal. Hal terpenting yang harus dia dan Yun Yao lakukan adalah membunuh Great Demon Shane dan membalaskan dendam Luo Li. Yun Yao tetap diam dan hanya mengangguk. Jitian Xing mencoba membujuknya lagi. Yao Yao, aku sudah meminta Black Eagle untuk memberitahu Nenek Long. Dia akan segera datang. Pertama-tama mari kita laporkan apa yang terjadi secara mendetail kepada Nenek Long dan biarkan dia mengirim pesan kepada guru ilahi. Mari kita lihat apa yang diputuskan oleh guru ilahi. Oke, Yun Yao mengangguk lagi dan menjawab. Seperti yang dia katakan, Nenek Long bergegas mendekat dalam waktu singkat. Begitu dia memasuki ruangan, dia bertanya dengan tidak sabar, Yun Yao, Tian Xing. Kalian berdua kembali. Ji Tian Xing dan Yun Yao segera membungkuk. Nenek Long berdiri di depan mereka berdua dan memandang Ji Tian Xing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia menunjukkan senyuman puas. Tian Xing, aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari dua tahun. Kekuatanmu menjadi semakin tak terduga. Kamu telah meningkat lagi. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Nenek Long kemudian melihat ke arah Yun Yao dan berkata, Yao Yao, kamu dan pejabat ilahi Luo pergi ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk mencari mutiara ilahi. Kamu pasti telah melalui banyak bahaya. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, saya lega. Oh iya, apakah kamu menemukan Divine Orb? Bagaimana dengan pejabat ilahi Luo? Kenapa aku tidak melihatnya? Mendengar ini, hati Ji Tian Xing dan Yun Yao menjadi semakin berat. Seberapa cerdiknya Nenek Long? Melihat mereka berdua terdiam dan memasang ekspresi aneh, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tian Xing, Yun Yao, katakan sesuatu. Bagaimana dengan pejabat ilahi Luo? Kenapa dia tidak kembali? Mungkinkah, mungkinkah, sesuatu terjadi padanya? Saat dia bertanya, senyuman di wajah Nenek Long dan antisipasi serta kepuasan di matanya dengan cepat menghilang. Yun Yao tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia membungkuk pada Nenek Long dan berkata dengan suara sedih, Nenek, ini semua salah Yun Yao. Ini semua salahku. Ekspresi Nenek Long berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bertanya dengan cemas, Yun Yao, apa yang terjadi? Pejabat ilahi Luo adalah salah satu orang suci bela diri terbaik. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Mata Yun Yao tertutup lapisan kabut. Dia berkata dengan suara sedih, Kami menemukan jejak orb ilahi di gurun hantu gunung dunia bawah utara. Tapi kami telah bertarung dengan para ahli ras iblis dan mengungkapkan keberadaan kami. Kami dikelilingi oleh Great Demon Saint. Dia memberitahu Nenek Long semua yang telah terjadi. Setelah Nenek Long mendengarnya, dia terkejut dan marah. Matanya dipenuhi kabut. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pejabat ilahi Luo masih sangat muda dan berbakat. Dia disukai oleh Dewa Ilahi. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa dipaksa untuk meledakkan diri? Ras iblis terkutuk. Orang suci iblis hebat terkutuk. Kebencian Nenek Long terhadap Ras Iblis telah mencapai puncaknya. Dia tidak sabar untuk membunuh Great Demon Saint untuk membalaskan dendam Luoli. Namun, Nenek Long adalah seorang Marsial Saint yang telah hidup selama satu hingga dua ribu tahun. Dia telah mengalami segala macam badai. Tidak lama kemudian, dia menjadi tenang. Wajahnya serius dan matanya dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Kematian Luoli dan kematian ratusan juta warga negara ilahi disebabkan oleh Ras Iblis. Negeri ilahi sungai Luo dan gunung dunia bawah utara kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Apapun yang terjadi, kita harus mengusir Ras Iblis dan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam Luoli dan penduduk negeri ilahi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Yunyao dan berkata dengan suara bermartabat, Yunyao, aku tahu bahwa kamu dan pejabat ilahi Luo adalah teman baik. Dia meledakkan diri dan mati. Anda pasti sedih. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, percuma saja bersedih. Hal terpenting sekarang adalah pulih dari cedera Anda dan menyempurnakan Divine Orb untuk meningkatkan kekuatan Anda. Hanya ketika kamu cukup kuat untuk membunuh Great Demon Saint dan membalaskan dendam Luoli barulah dia bisa beristirahat dengan tenang. Anda adalah bunda ilahi yang paling berharga dari guru ilahi dan penguasa bangsa ilahi di masa depan. Saya yakin Anda akan mampu menekan rasa sakit Anda, menenangkan diri, dan membalas dendam pada Luoli. Yunyao menganggup dan berkata dengan suara tegas, Nenek, jangan khawatir. Dalam kehidupan ini, Yunyao bersumpah akan membunuh Great Demon Saint. Aku akan membalaskan dendam Luoli dan menenangkan jiwanya di surga. Nenek Long juga menganggup dan berkata, Baiklah, pergilah ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukamu dan menyempurnakan Divine Orb sesegera mungkin. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tian Xing sendirian. Yunyao menatapnya dan samar-samar menebak niatnya. Namun, Yunyao tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggup dan pergi ke ruang rahasia untuk berkultivasi. Hanya Nenek Long dan Ji Tian Xing yang tersisa di kamar. Ji Tian Xing kemudian berkata, Nenek Long, jangan khawatir. Luoli mati untuk melindungiku dan Yunyao. Aku pasti akan membunuh Great Demon Saint dan membalaskan dendamnya. Nenek Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, Tian Xing, sudah cukup kau dan Yunyao mempunyai niat seperti itu. Pejabat ilahi Luo tidak akan menyalahkanmu. Namun, Great Demon Saint sangat kuat dan merupakan ahli terkuat dari klan iblis. Bahkan pejabat ilahi Luo bukanlah lawannya. Kamu dan Yunyao, huh. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menghibur mereka, aku hanya ingin menyemangati Yunyao. Aku tidak benar-benar memintanya untuk membalaskan dendam Luoli. Anda juga, fokus saja pada pengembangan dan peningkatan kekuatan Anda sesegera mungkin. Adapun untuk membunuh Great Demon Saint dan membalaskan dendam Luoli, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Guru ilahi akan mengaturnya. Jelas sekali, Nenek Long tidak berpikir bahwa Jitian Sing dan Yunyao memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam Luoli. Mereka masih terlalu muda dan hanya memiliki kekuatan alam crossing kesengsaraan. Namun, Great Demon Saint adalah ahli terkuat dari klan iblis, ahli yang paling dekat dengan alam dewa. Bagaimana mereka bisa dengan mudah membalas dendam? Setidaknya butuh beberapa ratus tahun untuk mencapainya, bukan? Jitian Sing mengerti maksud Nenek Long, tapi dia tidak bisa membantahnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Akan lebih baik jika dia membunuh Great Demon Saint sendiri di masa depan. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, Nenek, aku khawatir kamu tidak memintaku tinggal di sini sendirian untuk membicarakan hal ini, bukan? Apakah ada perubahan pada situasi perbatasan utara? Nenek Long menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Benar, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Situasi perbatasan utara telah mencapai titik di mana ia bisa runtuh kapan saja. 2044 Apa, wilayah utara telah jatuh? Jitian Sing menjadi pucat karena ketakutan, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam satu tahun jika dia tidak memperhatikan situasi di Northern Territory, situasinya akan memburuk sedemikian rupa. Nenek Long mengangguk dengan wajah serius dan menghela nafas berat. Empat kerajaan besar di wilayah utara, dengan total 27 wilayah, semuanya telah direbut oleh iblis. Selama dua tahun terakhir, para iblis telah mengerahkan 50 juta tentara, terus-menerus menyerang wilayah utara. Meskipun kami telah memobilisasi kekuatan kerajaan besar, mewajibkan 80 juta tentara, kami masih tidak dapat menghentikan gerak maju iblis. Lebih dari 20 juta tentara tewas di medan perang, dan lebih dari 300 juta warga sipil tewas secara tragis di bawah pisau penjagal setan. Lebih dari 600 juta warga sipil dianiaya akibat perang, menjadi pengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Padahal 27 wilayah yang jatuh itu bahkan bukan sepersepuluh wilayah Skandinavia. Namun ini merupakan pukulan fatal bagi moral Skandinavia. Sekarang, seluruh Skandinavia berada dalam keadaan panik, moral tentara tidak stabil, dan rakyat berada dalam kekacauan. Mendengar ini, suasana hati Jitian Singh menjadi semakin berat. Tinjunya di lengan bajunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Berengsek. Meskipun hal-hal ini hanyalah angka-angka kosong yang keluar dari mulut Nenek Long. Tapi dia telah bertarung dengan iblis selama bertahun-tahun, tentu saja dia bisa membayangkan bencana tragis seperti apa yang akan terjadi. Itu pasti akan menjadi pemandangan darah mengalir dan tulang menumpuk seperti gunung, pemandangan yang sangat tragis. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dia bertarung melawan pasukan ras iblis di dataran tengah. Dalam benaknya, banyak adegan tragis dan berdarah muncul. Kemarahan yang besar dan niat membunuh membuatnya ingin segera bergegas ke medan perang, berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran, dan membunuh pasukan iblis. Nenek Long terdiam beberapa saat, dan melihat ekspresi anehnya, dia berkata dengan nada berat, Tian Xing, wanita tua ini tahu apa yang kamu pikirkan. Sejujurnya, wanita tua ini bisa merasakan kemarahan dan kesakitan Anda, dan mau tidak mau ingin bergegas ke medan perang dan membunuh iblis. Namun wanita tua ini memiliki tanggung jawab yang berat, dan juga harus melindungi gunung Luoshen demi guru ilahi. Jika wanita tua ini pergi, gunung Luoshen akan berada dalam kekacauan, dan hati orang-orang akan semakin tercerai-berai. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek Long, kamu harus menjaga gunung Luoshen. Tentu saja, kamu tidak bisa terburu-buru ke medan perang dan membunuh iblis itu. Tapi aku berbeda, saya pribadi dapat pergi ke utara untuk berpartisipasi dalam perang dan berkontribusi pada perlindungan negara dewa. Nenek Long menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk sedikit, Tian Xing, kamu telah menyebutkan beberapa kali sebelumnya bahwa kamu ingin pergi ke utara untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi orang tua ini menolak. Tapi sekarang berbeda, Anda sudah tumbuh menjadi tuan. Bahkan pilar pegunungan surga yang putus asa dapat dihidupkan kembali dan dikembalikan ke kejayaannya. Orang tua ini percaya bahwa Anda sudah mampu memikul tanggung jawab yang berat sendirian. Selama dua tahun terakhir, saya, para tetua, dan para jenderal dari berbagai kerajaan telah mencoba segala macam metode untuk menghadapi ras iblis. Sayangnya, iblis itu terlalu kuat dan berbahaya. Pada titik ini, kami kehabisan akal dan hanya dapat menggunakan nyawa manusia untuk mengisi kekosongan tersebut, menggunakan daging dan darah prajurit kami untuk membangun garis pertahanan guna melawan kemajuan ras iblis. Jika Anda dapat berpartisipasi dalam perang, dengan kekuatan, strategi, dan metode Anda, bahkan jika Anda tidak dapat mengusir pasukan ras iblis, setidaknya Anda dapat menunda kemajuan mereka. Ji Tian Xing hendak menyetujuinya, namun Nenek Long melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu dan Yun Yao paling perlu istirahat sekarang. Anda telah meninggalkan gunung Luoshen untuk mengambil alipilar pegunungan surga. Orang tua ini tidak memiliki kualifikasi untuk memintamu berjuang demi bangsa Dewa Luoshen. Tapi yang lama ini tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa bertanya padamu tanpa malu-malu. Kuharap demi persahabatan kita di masa lalu. Saat dia berbicara, Nenek Long membungkukkan pinggangnya dan membungkuk dalam-dalam padanya. Tubuh Ji Tian Xing bergetar dan dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Nenek, apa yang kamu lakukan? Tolong cepat bangun. Saya, Ji Tian Xing, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan gunung Luoshen dan Tuhan yang mahasat. Biarpun kamu tidak bertanya padaku, aku juga akan pergi ke utara untuk berpartisipasi dalam perang dan membunuh iblis. Ini bukan hanya untuk warga negara Dewa, tapi juga untukku, untuk Yun Yao dan Luoli. Nenek Long sangat terhibur. Matanya sedikit merah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, orang tua ini dengan tulus berterima kasih atas nama Tuhan-Tuhan dan warga negara Dewa atas kebaikanmu. Ji Tian Xing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Nenek, kamu melebih-lebihkan. Ini adalah tugasku sejak awal. Jangan khawatir, saya akan istirahat hari ini dan bersiap. Kami akan berangkat besok pagi. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Nenek Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Anda tidak bisa terburu-buru. Orang tua ini melihat bahwa kultifasi Anda penuh Anda harus mengasingkan diri di Gunung Luoshen untuk jangka waktu tertentu. Setelah Anda menerobos, Anda bisa pergi ke utara. Terlebih lagi, orang tua ini harus melaporkan berita tersebut kepada Tuhan yang maha asa dan menunggu keputusannya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Nenek memang bijaksana. Sejujurnya, saya telah mencapai puncak tahap ke-8 dan akan menyambut kesengsaraan surgawi ke-9. Baru kemarin, saya mendapat firasat bahwa kesengsaraan surgawi akan segera turun. Nenek Long langsung terkejut saat matanya membelalak tak percaya. Apa, Anda akan menerobos ke tahap ke-9 dari alam kesengsaraan penyeberangan? Surga, ini baru 2,5 tahun dan Anda telah melewati 6 kesengsaraan surgawi secara berturut-turut. Ini, ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban yang tak terbayangkan. Nenek Long telah hidup selama 2,000 tahun dan bisa dikatakan berpengetahuan luas. Dia mengetahui banyak sekali legenda dari masa lalu hingga saat ini. Tapi dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang tidak normal seperti Ji Tian Xing. Setelah sekian lama, emosinya menjadi tenang dan berkata dengan wajah puas, pantas saja kamu bisa mengendalikan pilar gunung surga dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Karena ini masalahnya, yang lama ini bahkan lebih lega. Saat Anda menerobos ke tahap ke-9 dari alam kesengsaraan penyeberangan dan menuju ke utara, Anda pasti bisa memberikan serangan langsung kepada ras iblis. Baiklah, yang lama ini tidak akan menunda waktu Anda. Cepat pergi dan berkultivasi dan bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi. Setelah mengatakan itu, Nenek Long mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ji Tian Xing juga bersiap sejenak dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Setelah meninggalkan Cloudwater Palace, Nenek Long kembali ke Cloud Dragon Palace. Dia memasuki ruang rahasia dan berjalan ke meja sederhana dan elegan. Di atas meja, ada permata berbentuk berlian yang sangat indah dan indah. Nenek Long membacakan mantra dengan sungguh-sungguh dan menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam permata berbentuk berlian. Tiba-tiba, permata berbentuk berlian itu bersinar dengan cahaya putih dan membentuk layar cahaya lebar di udara. Seorang wanita berpakaian biru dengan temperamen elegan dan penampilan mulia muncul di layar cahaya putih. Wanita ini tampaknya berusia dua puluhan. Wajahnya cantik, matanya seperti bintang, dan temperamennya seperti Dewi dari Sembilan Langit. Tidak diragukan lagi, dia adalah penguasa kerajaan ilahi Luoshui, Dewa Beladiri Luoshui. Tentu saja, ini bukanlah tubuh sebenarnya dari Dewa Beladiri Luoshui. Itu hanyalah proyeksi avatarnya. Nenek Long, ada apa? Dewa Beladiri Luoshui memandang Nenek Long dengan tenang dan bertanya. 2045. Apa? Meskipun Dewa Beladiri Luoshui memiliki temperamen yang elegan dan setenang air musim gugur. Ketika dia mendengar berita kematian Luo Li, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Luo Li, dia, dia meninggal. Nenek Long, apa yang terjadi? Ekspresi Luoshui marsial gak serius dan matanya dipenuhi rasa sakit. Nenek Long buru-buru menceritakan apa yang terjadi secara detail. Setelah Dewa Beladiri Luoshui selesai mendengarkan, wajahnya sedingin es dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bahkan Dewa Beladiri Luoshui yang agung pun marah. Bagaimanapun, dialah yang membesarkan Luo Li dan mengajarinya. Luo Li bukan hanya pejabat Dewa yang paling terpercaya, tapi dia juga tangan kanannya yang paling terpercaya. Dewa Beladiri Luoshui memperlakukannya seperti putrinya sendiri dan menaruh harapan besar padanya. Nenek Long melihat ekspresi buruk Dewa Beladiri Luoshui dan menghiburnya, Dewa Guru, mohon tahan kesedihanmu dan jangan terlalu khawatir. Pejabat Dewa Luoli setia sepanjang hidupnya dan tidak ragu mati demi mengikuti perintah Dewa. Merupakan berkah dari umat Kerajaan Dewa bagi Dewa Guru untuk memiliki jenderal yang terpercaya dan Kerajaan Dewa memiliki menteri yang setia. Dewa Beladiri Luoshui terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, Dewa ini awalnya menginginkan Yun Yao dan Luoli dan mencurahkan usahaku pada mereka. Dewa ini hanya berharap Luoli dapat membantu Yun Yao naik ke tahta Dewa dan mengambil kendali Kerajaan Dewa Luoshui. Saya tidak menyangka Luoli akan mati sebelum keinginan Tuhan ini terpenuhi. Kerajaan Dewa Luoshui dan Gunung Dunia Bawah Utara tidak dapat didamaikan. Tuhan ini tidak akan duduk diam dan menyaksikan pertikaian berdarah ini. Saya pribadi akan pergi dan meratakan Gunung Dunia Bawah Utara. Aku akan membalaskan dendam Luoli dan menghibur jiwanya di surga. Ekspresi Nene Long berubah dan dia segera memujuknya, Ya Tuhan, Kamu tidak bisa melakukan itu. Gunung Dunia Bawah Utara berbahaya dan merupakan sarang yang dibangun dengan hati-hati oleh Ras Iblis selama 30 ribu tahun. Hampir tidak ada yang bisa memasuki pedalaman. Selain itu, Anda sedang mengasingkan diri dan memahami teknik ilahi. Anda akan mampu menerobos dalam waktu 100 tahun dan menjadi pemimpin dari tiga Dewa Beladiri. Anda tidak dapat menghancurkan kerja keras selama 300 tahun hanya karena kemarahan sesaat. Dewa Beladiri Luoshui telah mengasingkan diri selama 300 tahun. Kali ini budidayanya yang tertutup berjalan sangat lancar, dan kekuatannya juga terus meningkat. Seperti yang dikatakan Nene Long, setelah 100 tahun, Dewa Beladiri Luoshui akan mencapai terobosan lain. Pada saat itu, kekuatannya akan melampaui dua Dewa Beladiri, Tianjue dan Taihau, dan dia akan menjadi pemimpin Dewa Beladiri. Namun sekarang, kematian Luoli menyebabkan dia diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia sebenarnya ingin keluar dari pengasingan dan pergi ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk membalas dendam. Begitu dia dengan paksa mengakhiri budidayanya, kerja keras 300 tahun sebelumnya akan hancur total. Nene Long mencoba mencegahnya. Dewa Beladiri Luoshui menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Nene Long, jangan khawatir. Saya berada pada saat kritis dalam kultivasi saya. Saya tidak akan keluar dari pengasingan. Mendengar dia mengatakan itu, Nene Long merasa sedikit lega. Setelah berpikir sejenak, dia mendapat pencerahan dan berkata, saya mengerti sekarang. Dewa Ilahi, Anda ingin mengirim Plon ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk membunuh orang suci iblis besar dan membalaskan dendam pejabat Ilahi Luo. Dewa Beladiri Luoshui mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, benar. Saya belum menunjukkan wajah saya selama 300 tahun. Saya khawatir dunia telah melupakan metode saya yang menentang surga. Sekarang ras iblis sedang menyerang dan orang suci iblis agung membunuh Luoli, jika saya tidak mengambil tindakan, prestis seapa yang tersisa. Aku akan mengirimkan klon jiwa ilahi untuk membunuh jalanku ke Gunung Dunia Bawah Utara. Aku tidak hanya akan membunuh Great Demon Sein, aku juga akan menghancurkan Istana Dunia Bawah Utara. Nada suara Luoshui Marsial Gad dingin, dan suaranya nyaring dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nenek Long segera membungkuk dan menangkupkan tangannya. Tuan ilahi itu bijaksana. Saya berharap Tuan ilahi menang dan menghancurkan Istana Dunia Bawah Utara dalam sekali jalan. Dewa bela diri Luoshui tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Sosoknya segera menghilang di layar cahaya putih. Sesaat kemudian, layar cahaya putih juga menghilang. Nenek Long tertegun sejenak. Senyuman puas muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Luo Li, Dewa Ilahi secara pribadi telah membalaskan dendamu. Jika kamu berada di surga, kamu harus beristirahat dengan tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, Gunung Luoshui kembali tenang. Jitian Sing dan Yun Yao sedang berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Yun Yao sibuk menyempurnakan mutiara ilahi roh bumi, sementara Jitian Sing sedang mengkonsolidasikan Dao bela diri dan mempersiapkan kesengsaraan surgawi ke-9. Nenek Long sibuk seperti biasanya. Dia harus memimpin situasi keseluruhan Gunung Luoshui dan mengkhawatirkan perang di utara. Murid Gunung Luoshui juga berkultivasi siang dan malam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika waktunya tepat, mereka akan bergegas ke medan perang untuk membunuh ras iblis dan menumpahkan darah demi kerajaan ilahi Luoshui. Pada saat yang sama, Gunung Dunia Bawah Utara yang baru saja tenang kembali bergejolak. Sebelumnya, Jitian Sing dan yang lainnya menerobos ke Gunung Dunia Bawah Utara dan membantai seluruh suku ras iblis. Mereka bahkan dikelilingi oleh Great Demon Sein. Berita itu sudah menyebar di Gunung Dunia Bawah Utara, menyebabkan miliaran iblis mendiskusikannya. Sekarang sudah lebih dari sebulan, akhirnya tenang. Namun malam ini, seorang tamu tak diundang muncul di langit di atas kota Saint-Deville. Suara mendesing. Retakan tiba-tiba muncul di langit puluhan ribu kaki di atas tanah. Cahaya ilahi kemasan gelap menyala seperti matahari terbenam. Sosok berwarna biru es terbang keluar dari celah raksasa. Sosok tersebut adalah seorang wanita muda dengan sosok anggun, anggun dan suci, serta aura dingin. Dia mengenakan gaun biru es, dan rambutnya diikat menjadi sanggul yang anggun dan bermartabat. Dia mengenakan mahkota giok dan jepit rambut yang sederhana namun tidak sederhana. Jika ini adalah dunia manusia, orang-orang pasti akan membungkuk dan memujanya. Mereka akan mengira bahwa Dewi Sembilan Surga telah turun ke dunia fana. Bagaimanapun juga, penampilan dan auranya tidak berbeda dengan Dewa. Dia adalah salah satu avatar jiwa Dewa Dewa Beladiri Luoshui. Matahari terbenam semerah darah, menerangi langit dan bumi. Namun, ia tidak bisa menembus lapisan awan gelap di atas kota Saint-Deville. Kota Saint-Deville adalah kota paling suci dan makmur di Gunung Dunia Bawah Utara. Ini adalah tanah suci Gunung Dunia Bawah Utara. Di utara kota terdapat Gunung Suci tempat Istana Dunia Bawah Utara berada. Kota ini terletak di dataran yang dikelilingi pegunungan. Itu memiliki radius 200 mil, dan ada lebih dari 2 juta iblis yang tinggal di dalamnya. Dinding batu hitam raksasa yang panjangnya ratusan mil membentuk lingkaran mengelilingi kota, melindunginya. Kota ini berkembang dan makmur, dan terdapat banyak sekali bangunan dan istana di dalamnya. Menara-menara yang menjulang tinggi berdiri seperti pepohonan di hutan, dan ada deretan tempat tinggal yang tak terhitung banyaknya. Semua bangunan dibangun dengan bebatuan berwarna hitam, coklat, dan abu-abu. Semua bangunan mempertahankan gaya kunonya. Samar-samar orang bisa melihat bayangan bangunan ras iblis kuno. Patung raksasa iblis dan asura berdiri di puncak banyak menara tinggi, gedung, dan istana. Mereka tampak serius dan misterius. Pada saat ini, Luo Shui sedang berdiri tinggi di langit, menatap kota Saint-Devil. Kota Saint-Devil ramai dengan orang-orang. Lentera dinyalakan, dan pemandangannya meriah. Namun, beberapa ahli memperhatikan ada yang aneh. Mereka melihat langit retak dan cahaya kemasan muncul dengan mata kepala mereka sendiri. Segera, para ahli itu berteriak keras dan menyebarkan berita tersebut. 2046. Seluruh kota Saint-Iblis sedang gempar. Puluhan ribu setan memandang ke langit, berdiskusi dan berteriak dengan keras. Semuanya? Lihat, ada seseorang di langit. Tadi ada cahaya kemasan. Langit sepertinya terbelah. Aku juga melihatnya. Memang ada seseorang yang berdiri di langit, dan sepertinya itu adalah manusia wanita. Itu ahli manusia, musuh yang kuat telah menyerang. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat lapor ke penjaga kota. Hahaha, siapa yang berani masuk tanpa izin ke kota suci kita? Mereka pasti bosan hidup. Aku yakin dalam waktu kurang dari 10 nafas, wanita manusia itu akan dibunuh oleh Raja Iblis Kedua dan dimakan sebagai makan malam. Tentu saja, Raja Iblis Kedua bertanggung jawab atas penjaga kota dan penjaga kota. Dia mempunyai temperamen yang paling kejam. Ras asing manapun yang jatuh ke tangannya akan menjadi santapannya. Lihat, Raja Iblis Kedua memang telah bergerak. Saat para iblis sedang berdiskusi, cahaya berdarah melesat ke langit dari alun-alun di pusat kota. Cahaya merah tua membubung ke langit, langsung menuju klon Luosui. Di dalam cahaya berdarah itu ada monster seukuran segunung daging. Ia memiliki tubuh yang sangat bulat dan empat anggota badan yang pendek dan tebal. Mungkin karena tubuhnya terlalu gemuk dan besar, tubuhnya dipenuhi sarkoma berwarna merah tua. Itu tampak sangat menyeramkan dan menakutkan. Ia memiliki kepala bundar di atas tubuhnya yang tingginya 10 kaki. Mulutnya lebar dan berdarah, dan sepasang mata kecil menatap klon Luosui, memancarkan cahaya buas dan haus darah. Tanpa diragukan lagi, monster menjijikan 36 Raja Iblis, Raja Iblis kedua yang terkenal. Pada saat yang sama, ia adalah komandan penjaga kota dan penjaga kota, yang bertanggung jawab atas keamanan kota suci. Di belakangnya ada empat kapten penjaga kota, semuanya ahli transendensi kesengsaraan tingkat kedua dan ketiga. Hanya dalam dua napas waktu, cahaya merah tua terbang ke langit dan tiba di depan klon Luosui. Kedua sisi dipisahkan sejauh 10 ribu kaki, saling berhadapan di langit. Hahaha, tuan ini sudah lama bosan. Saya tidak menyangka bahwa seorang wanita manusia inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada saya hari ini. Daging, darah, dan jiwa yang begitu segar dan lembut sangat murni. Ini jelas merupakan makanan lesat yang sulit didapat dalam seratus tahun. Raja Iblis kedua menatap dengan rakus pada dopelganger Luosui dan tertawa puas. Air liur hitam menetes dari sudut mulutnya. Keempat kapten pasukan penjaga kota juga memiliki senyuman sinis di wajah mereka, tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. Di kota Iblis suci, Iblis yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, menatap Raja Iblis kedua pertunjukan yang bagus. Semua orang yakin bahwa wanita manusia itu sudah mati. Berpikir bahwa gadis manusia yang lembut akan dicabik-cabik dan dimakan oleh Raja Iblis kedua, orang-orang mau tidak mau merasakan darah mereka mendidih. Aura brutal muncul di hati mereka. Namun, pemandangan di saat berikutnya membuat semua orang tercengang. Dopelganger Luosui memandang Raja Iblis kedua tanpa ekspresi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkan aliran cahaya biru sedingin es yang menyilaukan. Suwa. Cahaya biru sedingin es yang mengalir itu seperti api yang menutupi langit. Itu juga seperti meteor yang melesat melintasi langit dan menelan Raja Iblis kedua dan empat kapten penjaga kota. Meskipun Raja Iblis kedua adalah pembangkit tenaga listrik di tahap kedelapan dari alam penyeberangan kesengsaraan, kekuatan dari empat kapten penjaga kota tidaklah biasa. Namun kelima pembangkit tenaga listrik itu lengah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Raja Iblis kedua dan keempat kapten penjaga kota langsung runtuh, berubah menjadi pecahan yang jatuh dari langit. Bahkan jiwa mereka terkoyak dan hancur di tempat. Kembaran Luosui sebenarnya telah membunuh lima pembangkit tenaga listrik crossing kesengsaraan dengan serangan telapak tangan biasa. Keseluruhan prosesnya diremehkan, tanpa sedikitpun asap atau api. Itu sungguh elegan dan seperti dunia lain, seperti karya abadi. Di kota Saint Iblis, banyak Iblis yang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Semuanya tercengang, tubuh mereka menegang di tempat. Semua orang tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa wanita manusia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, ini hanyalah awal dari bencana. Kekuatan aliran cahaya biru es tidak berkurang sama sekali. Itu mengalir ke kota Saint-Devil seperti banjir. Gemuruh. Dengan suara yang menggemparkan bumi, rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh cahaya biru sedingin es yang mengalir. Di area seluas lima kilometer, puluhan ribu rumah dan istana langsung tertutup lautan api sebiru es. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan jurang lebar terbelah. Puluhan ribu rumah dan bangunan hancur menjadi abu di lautan api, menjadi reruntuhan. Puluhan ribu seniman bela diri iblis dan rakyat jelata juga dibakar menjadi abu oleh lautan api biru es, sudah tidak ada lagi. Pemandangan yang begitu menakutkan, dengan momentumnya yang menghancurkan dunia, segera membangunkan seluruh kota Saint-Devil. Segala macam jeritan, teriakan, makian marah, dan auman menyatu menjadi gelombang suara yang menggemparkan bumi yang meledak di langit di atas kota. Ribuan ahli iblis dan penjaga kota lapis baja melonjak ke langit dengan niat membunuh, ingin mengepung Doppelganger Luosui. Namun, sebelum ribuan ahli bisa terbang ke langit, Doppelganger Luosui melambaikan tangan rampingnya lagi, memercikkan cahaya biru sedingin es. Air bulan langit cerah. Kemegahan sedingin es yang panjangnya puluhan kilometer jatuh dari langit seperti bulan sabit. Seketika, bulan sabit biru es melepaskan banjir besar yang mengalir ke kota Saint-Devil. Lebih dari separuh kota Saint-Devil tenggelam dalam banjir sebiru es. Air ilahi sedingin es itu menusuk tulang dan dengan cepat berubah menjadi es yang ekstrim. Ratusan ribu rumah dan bangunan, serta jutaan seniman bela diri iblis dan rakyat jelata semuanya tersegel di es yang ekstrim. Rumah-rumah batu dan istana-istana yang kokoh semuanya membeku menjadi debu, dan tanahnya juga retak. Sembilan puluh persen iblis di bawah alam melampaui kesengsaraan segera dibekukan sampai mati, semuanya berubah menjadi kristal es. Hanya ahli alam kesengsaraan melampaui yang mampu menahan kekuatan es yang ekstrim. Setelah menderita luka berat, mereka bertahan dengan gigih. Dalam sekejap, setengah dari kota Saint-Devil yang semula ramai berubah menjadi kota hantu. Lebih dari satu juta seniman bela diri iblis dan rakyat jelata terbunuh oleh teknik dewa kembaran luosui, tubuh dan jiwa mereka berubah menjadi debu. Banyak iblis yang mati dalam sekejap, tidak merasakan sakit sama sekali. Tersegel dalam kristal es, mereka masih mempertahankan ekspresi dan gerakan mereka dari saat-saat terakhir hidup mereka. Banyak orang memandang ke langit, mata dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat semua iblis ketakutan. Para ahli klan iblis yang masih hidup segera menyadari bahwa wanita manusia berbaju biru pastilah ahli transendensi ilahi. Paling tidak, dia adalah seorang Marsial Saint Puncak. Hanya Marsial Saint Puncak yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu, menghancurkan setengah kota Saint-Devil dalam satu gerakan dan membantai jutaan iblis. Kota Saint Iblis langsung dilanda kekacauan. Di separuh kota lainnya, jutaan setan merasa ngeri, melarikan diri keluar kota dengan panik. Segala macam tangisan, kutukan, dan raungan bercampur menjadi satu, bergema di langit. Setan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri melalui jalanan dan gang, melaju melintasi langit, melarikan diri ke utara kota. Selama mereka melintasi beberapa gunung dan melarikan diri ke utara, mereka akan mampu mencapai kaki Gunung Dewa. 2047 Namun, klon Luosui datang dengan kebencian yang sangat besar. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan kota Saint Iblis dan meratakan istana Beiming untuk membalaskan dendam Luoli. Bagaimana dia bisa membiarkan jutaan setan itu pergi? Sungai surgawi terbalik. Kloning Luosui menatap kota Saint-Devil tanpa ekspresi. Melihat jutaan iblis yang melarikan diri dengan panik, matanya sangat dingin, tanpa rasa kasihan sedikitpun. Dia berteriak pelan dan mengangkat tangannya untuk membentuk segel, menggunakan teknik ilahi lainnya. Tiba-tiba, ribuan lampu perak menyala di langit. Itu adalah kekuatan bintang yang tak ada habisnya, yang dikumpulkan oleh teknik ilahi Luosui. Desir, desir, desir. Setelah beberapa tarikan napas, ribuan cahaya perak berkumpul, membentuk sungai berbintang yang tak tergoyahkan yang lebarnya ratusan mil. Sungai berbintang putih keperakan itu seperti air terjun besar, turun dari kedalaman langit berbintang dan jatuh menuju kota Saint-Devil. Di sungai berbintang sepanjang seribu mil, ada api ilahi berbintang yang tak ada habisnya, cukup untuk membakar segalanya. Ledakan. Dengan suara teredam yang memekakkan telinga, sungai berbintang menghantam kota Saint-Devil dengan keras. Seketika, api bintang ilahi yang melonjak menyebar seperti banjir besar, menenggelamkan separuh kota Saint-Devil lainnya. Di area ratusan mil, ratusan ribu bangunan dan jutaan setan semuanya mengambang di lautan api berbintang, berjuang mati-matian. Tidak peduli seberapa kokoh bangunan itu, bahkan jika dilindungi oleh susunan dimendau, semuanya terbakar oleh api ilahi berbintang, berubah menjadi reruntuhan dan debu. Semua iblis di bawah crossing Kalamiti Rilem dibakar menjadi abu, hanya menyisakan abu hitam yang tersebar di reruntuhan. Tidak hanya tubuh fisik mereka yang hancur, bahkan jiwa mereka pun dimusnahkan di lautan api berbintang. Sungguh pemandangan kehancuran. Hanya dalam sepuluh napas, jutaan iblis dan seniman bela diri dimusnahkan di lautan api berbintang. Hanya beberapa puluh ribu orang yang lebih kuat atau memiliki harta magis untuk melindungi diri mereka sendiri yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tentu saja, para penyintas ini juga terluka parah, melarikan diri dari kota Saint-Devil dalam keadaan yang menyedihkan, dan melarikan diri ke arah utara. Tidak lama kemudian, lautan api berbintang dan es ekstrim luo sui berangsur-angsur menghilang. Kota Saint-Iblis kembali damai. Bencana yang menghancurkan dunia akhirnya berakhir. Namun, kota Saint-Iblis juga hancur, berubah menjadi reruntuhan dengan radius 200 mil. Bumi retak, dipenuhi jurang dan lubang yang dalam. Tidak ada satupun bangunan atau istana utuh yang ditemukan di antara reruntuhan. Ada tembok bobrok di mana-mana, dan tanah tertutup puing-puing dan abu hitam. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan sulit percaya bahwa ini dulunya adalah kota Saint-Devil yang paling makmur di pegunungan dunia bawah utara. Kota kuno dan suci dengan sejarah 10 ribu tahun ini hancur begitu saja. Dari lebih dari 2 juta warga sipil iblis dan seniman bela diri, hanya beberapa ratus ribu yang tersisa. Mereka melarikan diri dengan menyedihkan menuju gunung ilahi utara. Tentu saja, ada lebih dari seribu ahli transendensi kesengsaraan yang menjaga kota Saint-Devil. Ada juga Demon Saint dan enam Demon Monarch. Klon Luosui hanya menggunakan 20 napas waktu untuk mengeksekusi dua teknik ilahi dan menghancurkan kota Saint-Iblis sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Demon Saint dan enam Raja Iblis terkejut, ketakutan, dan marah. Ratusan ribu elit ras iblis yang terluka parah telah melarikan diri dari kota Saint-Iblis. Namun, Demon Saint dan enam Demon Monarch ini terlalu malu untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa tinggal dan terbang tinggi di langit, mengelilingi klon Luosui. Demon Saint yang memimpin kelompok itu adalah Demon Saint baru yang baru saja menerobos ke alam Marsial Sage beberapa bulan yang lalu, Kian Ren. Orang ini tingginya 30 kaki dan tubuhnya kurus. Tulang dan dagingnya seperti kayu bakar, dan dia tampak seperti serigala setan hitam. Namun, ada empat pasang sayap di punggungnya. Sayap hitam bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam. Dia berdiri di langit, sepuluh mil jauhnya dari klon Luosui, dan mereka saling berhadapan dari jauh. Enam Raja Iblis lainnya memiliki ukuran berbeda dan memiliki penampilan aneh. Masing-masing dari mereka memiliki bakat dan keterampilannya masing-masing. Kelompok itu membentuk lingkaran, memegang senjata dan senjata, dan menatap klon Luosui dengan kebencian di mata mereka. Demon Saint Kian Ren mengerutkan kening dan menatap ke arah klon Luosui. Dia bertanya dengan suara rendah, dasar jalang, dendam apa yang kamu miliki dengan sukuku. Bagaimana Anda bisa begitu kejam dan keji? Anda menghancurkan seluruh kota Saint Iblis dan membunuh dua juta rakyat saya. Anda menyebalkan. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu melakukan ini? Faktanya, Demon Saint Kian Ren telah menduga bahwa klon Luosui ada hubungannya dengan kerajaan Luosui. Dia hanya mengatakan ini dengan sengaja untuk mengulur waktu. Bagaimanapun, klon Luosui jauh lebih kuat daripada Marsial Saint biasa. Dia jelas bukan lawannya. Dia hanya bisa menunggu para ahli di Istana Beiming datang membantunya. Klon Luosui perlahan menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan suara dingin, aku membunuh dua juta anggota klan Iblis. Apakah aku kejam, keji, dan menyebalkan? Klan Iblis Anda menginvasi kerajaan Luosui dan membunuh 300 juta orang, menyebabkan 700 juta orang kehilangan tempat tinggal. Perilaku macam apa ini? Ini sangat kejam dan haus darah. Sungguh kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Saat dia berbicara, klon Luosui secara alami memancarkan kebencian dan niat membunuh yang melonjak, membentuk tekanan tak terlihat yang menyelimuti area dalam radius 100 Li. Demon Saint Kian Ren dan enam Raja Iblis terkejut dengan tekanannya, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Namun, Demon Saint Kian Ren tidak panik. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir. Dia melihat klon Luosui dan mencibir dengan nada menghina, begitu. Saya tidak salah menebak. Anda benar-benar dari kerajaan Luosui. Hahaha, penduduk kerajaan Luosui semuanya adalah serangga yang lemah dan tidak berguna. Mereka tidak berhak menempati lahan luas di timur benua. Lalu bagaimana jika pasukan saya telah menyerang dan membunuh beberapa ratus juta orang? Ini hanyalah permulaan. Cepat atau lambat, prajuritku akan membunuh semua penduduk kerajaan Luosui Tentu saja Anda tidak akan dapat melihat hari itu. Karena hari ini kamu pasti akan mati. Demon Saint Kian Ren sudah merasakan bahwa di Istana Beiming, yang berjarak ribuan mil jauhnya, terdapat aura iblis yang kuat. Dua aura yang sangat kuat mengalir dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu percaya diri. Bagaimana mungkin Luosui tidak mengetahui niat Demon Saint Kian Ren? Huff, apa menurutmu Great Demon Saint bisa menyelamatkanmu? Pemikiran yang penuh angan-angan. Alasan kenapa aku berbicara denganmu adalah karena aku menunggu dia datang dan mati. Saat dia berbicara, klon Luosui mengangkat tangannya lagi. Sepuluh jarinya membentuk segel dan seketika, lusinan lampu pedang biru sedingin es ditembakkan. Desir, desir, desir. Lebih dari 90 lampu pedang biru sedingin es itu seperti es. Mereka menusuk tulang dan sangat tajam. Banyak cahaya pedang yang ditembakkan ke segala arah seperti bunga es yang sedang mekar. Itu sangat indah. Demon Saint Kian Ren melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia secara naluriah berteleportasi untuk menghindar, tapi dia masih tertusuk oleh cahaya pedang. Luka dalam tertinggal di pinggangnya. Enam Raja Iblis terkejut. Mereka ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. 2048. Kenam Raja Iblis cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, mereka terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah dan mereka tampak menyedihkan. Iblis Saint Towsan Ren mengerutkan kening. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia khawatir dia dan Kenam Raja Iblis tidak akan mampu bertahan sampai bala bantuan tiba. Kalian semua, persiapkan dirimu untuk sage ini. Semuanya, mari bekerja sama dan menyiapkan Arrai enam arah setan kuno. Kita harus menjebaknya. Perintah Iblis Saint Towsan Ren. Dia memimpin untuk merapal mantra dan melemparkan cahaya merah darah yang menutupi langit menuju klon Luosui. Enam Raja Iblis mengabaikan luka-luka mereka dan menyebar ke dalam formasi, merapal mantra untuk membentuk Dimendao Grand Arrai. Cahaya merah darah yang menutupi langit, Dimanki yang melonjak, dan bayangan berbagai mantra segera menelan klon Luosui. Arrai tingkat Saint dengan cepat terbentuk. Itu mencakup radius 200 mil. Dimensain Towsan Ren tahu bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menyelesaikan susunannya. Dia tidak berani berharap bisa menjebaknya selama beberapa jam. Dia hanya berharap bisa menundanya selama setengah jam. Namun, dia segera menyadari bahwa ini hanyalah angan-angan. Kloning Luosui melihat sekeliling tanpa ekspresi. Melihat cahaya merah darah yang menutupi langit, kilatan dingin melintas di matanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra. Lusinan bilah cahaya biru es ditembakkan. Wus! Lebih dari 60 bilah cahaya biru es membentuk susunan pedang yang luar biasa. Mereka menusuk ke depan secepat kilat. Dengan bum-bum-bum yang keras, penghalang cahaya berdarah yang baru saja terkondensasi segera hancur berkeping-keping oleh bilah cahaya biru es. Sebuah celah besar muncul. Kloning Luosui bergerak dengan anggun. Dalam sekejap, dia melangkah melewati celah tersebut dan muncul di langit 15 mil jauhnya. Pada saat yang sama, susunan pedang yang dibentuk oleh bilah cahaya biru es menghantam dua raja iblis. Kedua raja iblis tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Mereka segera berubah menjadi debu oleh bilah cahaya. Kloning Luosui mengambil satu langkah lagi dan berteleportasi sejauh 15 mil. Dia tiba-tiba muncul di belakang raja iblis lainnya. Dia mengangkat tangan putih rampingnya dan memukul raja iblis dengan telapak tangannya. Bam! Sebelum raja iblis ini sempat bereaksi, tubuhnya hancur berkeping-keping dengan keras dan bahkan jiwanya pun hancur. Setelah itu, klon Luosui terus berteleportasi. Dalam dua tarikan napas, tiga raja iblis yang tersisa langsung terbunuh. Enam raja iblis semuanya telah menjadi abu dan arai suci di mendau yang belum terbentuk secara alami lenyap. Orang suci seribu iblis benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi berani melanjutkan pertempuran dan melarikan diri ke utara dengan panik. Pada saat ini, dia tidak lagi berani berharap bisa memblokir serangan klon Luosui. Dia hanya berharap untuk melepaskan diri dari pengejaran dan kembali dengan selamat ke istana Beiming. Sua. Tosan Rendiman Sein berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melaju ke arah utara dengan kecepatan kilat. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus di langit. Namun, dia baru terbang sejauh 200 mil ketika dia ditangkap oleh klon air Luo. Sua. Klon Luo Water mengambil langkah ringan ke depan, posturnya anggun dan tenang. Setiap langkah yang diambilnya membawanya beberapa puluh li jauhnya. Hanya dalam tujuh langkah, dia berhasil menyusul Tosan Rendiman Sein. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukulnya dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya yang ramping dan lembut, api bintang melonjak dengan hebat dan membentuk bilah cahaya perak yang lebar. Itu menebas ke arah Tosan Rendiman Sein seperti Guilotin. Orang suci iblis seribu rend merasakan bahaya yang akan datang. Dia langsung merasakan hawa dingin di punggungnya dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan mengucapkan mantra untuk membentuk perisai cahaya merah dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Bam! Dengan ledakan yang teredam, Starlight Blade menghancurkan cahaya merah tua dan menyerang Tosan Rendiman Sein. Dia dikirim terbang di tempat. Darah muncrat dari tubuhnya saat dia jatuh ke arah utara. Setelah terbang sejauh 50 li, dia berhasil menetralisir dampaknya dan menstabilkan tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan melihat luka sepanjang dua kaki di dadanya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Jubah dan armor lembutnya telah terkoyak, menggelinding keluar seperti dagingnya. Darah iblis ungu tua mengalir keluar dari lukanya dan tersebar di langit. Rasa sakit yang luar biasa terus menyerang Tosan Rendiman Sein, menyebabkan dia mengeluarkan keringat dingin. Namun, dia tidak berani ragu atau mengobati lukanya. Dia terus melarikan diri ke arah utara dengan sekuat tenaga. Setelah tiga nafas, dia akhirnya melintasi pegunungan yang mengjulang tinggi dan terbang melintasi lembah. Dia sudah setengah jalan menuju ke sana. Dia masih 500 li jauhnya dari istana Beiming. Sebelum Tosan Rendiman Sein bisa menghela nafas lega, aliran cahaya biru sedingin es menyerangnya dari belakang. Hal itu menyebabkan dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Aduh! Aliran cahaya sedingin es melesat melintasi langit dan menelan Tosan Rendiman Sein. Daging dan darahnya membeku kaku. Dia tidak bisa mengedarkan dimenkinya dengan lancar dan kecepatan terbangnya berkurang setengahnya. Bam! Pedang es sepanjang seribu kaki lainnya menebas dan langsung memotong sepasang sayapnya. Sayap hitam itu hancur berkeping-keping. Darah iblis ungu tua menyembur keluar dan memercik ke langit. Orang suci iblis seribu ren menjerit nyaring dan terus melarikan diri ke arah utara. Setelah melintasi lembah, dia terbang melintasi puncak gunung yang mengjulang setinggi 10 ribu kaki. Di depannya ada gurun berwarna coklat tua. Ratusan ribu elit dimenrace yang terluka parah terbang di atas gurun. Mereka memandang ke arah utara seolah hidup mereka bergantung padanya. Dengan begitu banyak iblis berkumpul, rasanya seperti banjir hitam. Di ujung gurun ada gunung yang mengjulang tinggi setinggi 10 ribu kaki. Segala sesuatu di bawah lereng gunung raksasa itu gelap gulita. Namun, semua yang ada di atas lereng gunung berwarna merah tua. Sangat menakutkan. Awan hitam tak terbatas dan dimenki menyelimuti seluruh gunung dan menutupi gurun yang luas. Tidak diragukan lagi, gunung mega itu adalah gunung dewa tempat tinggal para dewa iblis leluhur dan orang suci iblis. Istana Beiming yang terkenal terletak di gunung dewa itu. Akhirnya, dia melihat gunung dewa. Orang suci iblis seribu ren sangat bersemangat. Dia menahan luka-lukanya dan mempercepat. Namun, saat dia terbang di atas gurun, gelombang cahaya pedang dan bayangan pedang datang dari belakangnya. Desir-desir-desir-desir. Klon air luo melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya dingin yang menutupi langit. Itu membentuk jutaan bilah cahaya dan membombardir seluruh gurun. perisai dan membaca mantra untuk memperbesarnya guna melindungi dirinya sendiri. Cahaya dingin dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya membombardir perisai tersebut, menyebabkannya bergetar. Demon kiberdarah terang dan hitam meledak. Orang suci iblis seribu ren memiliki harta dharma untuk melindungi dirinya sendiri. Dia untuk sementara aman. Namun, ratusan ribu iblis di gurun langsung terbunuh. Bam-bam-bam-bam. Suara teredam yang tak ada habisnya terdengar terus-menerus, satu demi satu. Kelompok elit ras iblis berjatuhan seperti gandum yang ditebang. Mereka dibunuh dan diubah menjadi ampas. Lahan coklat tua juga dipenuhi lubang akibat benturan cahaya pedang dan bayangan pedang. Pasir dan debu memenuhi udara. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Setelah sepuluh napas waktu, jutaan cahaya dingin dan bayangan pedang akhirnya menghilang. Lahan kosong dalam radius 300 mil telah lama berubah menjadi reruntuhan yang berlubang dan jurang. Puluhan ribu elit di Menrace telah berubah menjadi daging dan darah dan tersebar di gurun. Tanah dan tanah berwarna coklat tua juga diwarnai dengan lapisan umut tua. Puluhan ribu elit ras iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga merasa ngeri. Mereka melarikan diri ke segala arah. Orang suci iblis seribu ren cukup beruntung bisa bertahan hidup. Dia terbang menuju Gunung Ilahi dengan panik. 2049 Aduh! Dua telapak tangan raksasa yang menutupi langit turun dari surga seperti tangan dewa. Segala sesuatu dalam radius 10 mil ditutupi oleh pohon palem. Udara juga terkompresi dan diubah menjadi zona vakum. Bahkan ruang itu disegel oleh kekuatan tak berbentuk. Orang suci iblis seribu ren ingin berteleportasi, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Tidak! Pada saat hidup dan mati, orang suci iblis seribu ren menatap telapak tangan raksasa di langit dan mengeluarkan raungan yang marah. Suaranya dipenuhi kengganan. 200 mil jauhnya, di ujung gurun, cahaya merah darah yang menyilaukan bersinar. Lampu merah darah mendau. Berhenti! Beraninya kamu! Beraninya kamu! Kedua dimensage baru saja menerima berita tentang invasi musuh dan penghancuran kota Saint-Deville. Mereka bergegas untuk membantu. Namun, mereka baru saja terbang turun dari gunung ketuhanan ketika mereka melihat pemandangan di langit di atas gurun. Mereka berdua dipenuhi amarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang suci iblis seribu ren juga melihat dua orang bijak iblis dan sangat gembira. Dia berteriak, orang suci iblis agung, orang suci iblis ketiga, selamatkan aku. Tanpa diragukan lagi, dua dimensage yang terbang di atas adalah Great Dimensain dan Third Dimensain. Namun sayang sekali jarak mereka terlalu jauh. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya, jarak mereka terlalu jauh. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan dua telapak tangan raksasa yang menutupi langit menghantam Tau San Ren Dimensain. Ledakan Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Tau San Ren Dimensain meledak dan berubah menjadi puluhan ribu keping daging dan darah yang berceceran ke segala arah. Kabut darah ungu tua menyelimuti potongan daging dan darah dan tersebar di langit. Jiwa ketuhanan berwarna ungu tua terbang keluar dari potongan daging dan darah dan melarikan diri menuju gunung ketuhanan dengan panik. Pada saat yang sama, dua telapak tangan raksasa berwarna biru es tidak kehilangan kekuatannya dan menghantam gurun. Gemuruh. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi meletus dan mengguncang alam semesta. Lahan kosong yang sudah berupa reruntuhan itu langsung dihempaskan menjadi dua kawas selebar ratusan mil. Kotoran dan batu beterbangan kemana-mana. Lahan kosong hancur total. Benar-benar menggemparkan dunia. Aduh. Klon Luo Sui tidak menyerah. Sosoknya bersinar saat ia mengejar jiwa ketuhanan seribu ren iblis suci. Meskipun tubuh fisik Tausan Nightmare Demonic Sein telah hancur dan hanya jiwa sucinya yang tersisa, Tausan Nightmare Demonic Sein masih hidup. Namun, selama dia berhasil melarikan diri dan memulihkan diri dalam pengasingan selama seratus tahun, dia akan dapat membangun kembali tubuhnya dan kembali ke kondisi puncaknya. Terlebih lagi, Luo Sui mengetahui bahwa ras iblis memiliki segala macam teknik rahasia jahat yang memungkinkan orang suci iblis seribu ren memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia harus menghilangkan sumber masalahnya. Jika dia tidak membunuh seribu orang suci iblis mimpi buruk hari ini, orang suci iblis seribu mimpi buruk akan mampu membantai ratusan ribu tentara manusia di Medan Perang Utara. Dalam sekejap mata, klon air Luo berhasil menyusul roh seribu Ren Dimensein. Dia membuat mantra dengan kedua tangannya dan melambaikannya dengan cepat. Dia melepaskan sejumlah besar energi spiritual ke arah Tau San Ren Dimensein. Tinju pemadaman jiwa. Energi spiritual yang sangat kuat pada awalnya merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Di bawah dukungan teknik rahasia Luo Sui, itu benar-benar mengembun menjadi cahaya kepalan tangan biru muda seukuran istana. Pada saat yang sama, orang suci iblis agung dan orang suci iblis ketiga juga tiba di tempat kejadian. Sialan kamu, Jalang, Anda sedang mendekati kematian. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Kedua orang suci iblis itu meraum pada saat bersamaan. Mereka melambaikan telapak tangan mereka dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual ke arah klon air Luo. Jika Luo Sui bersikeras membunuh seribu Ren Dimensein dan menolak untuk berhenti, dia juga akan dilukai oleh kedua Devil Sein tersebut. Kedua orang suci iblis yakin bahwa dia tidak akan membiarkan mereka berdua terluka. Dia pasti akan membacakan mantra untuk membela diri. Dengan cara ini, Tau San Ren Dimensein akan bisa lolos dari kematian. Namun, apa yang tidak disangka oleh kedua orang suci iblis adalah klon air Luo sebenarnya mengabaikan serangan mereka. Dia menatap energi spiritual seribu Ren Dimensein dengan dingin. Dia bertekad untuk membunuhnya. Kabum! Tinju pemadam jiwa berwarna biru muda menyerang energi spiritual seribu Ren Dimensein dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah suara gemuruh, energi spiritual umutua langsung hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Devil Saint yang baru dipromosikan, Tau San Ren, telah mati begitu saja. Bahkan jenazahnya pun tidak tertinggal. Dia baru menikmati kejayaan selama dua bulan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke medan perang dan berkontribusi pada Demon Rache sebelum dia mati begitu saja. Orang suci iblis agung dan orang suci iblis ketiga menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sangat marah sampai mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tubuh mereka terbakar dengan api yang mematikan. Pada saat berikutnya, kedua orang suci iblis melepaskan serangan energi spiritual mereka dan menyerang klon air luo. Bam! Klon luo sui dikirim terbang mundur, jatuh seratus mil jauhnya. Wajahnya sepucat selembar kertas. Darah segar mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, selain itu, dia tidak terluka sama sekali. Meskipun ini hanya tiruan dari dewa bela diri air luo. Dia telah menggunakan luo water heavenly supreme dao untuk melepaskan sehelai energi spiritualnya dan menggunakan darahnya Namun, ini tetaplah tubuh asli yang terbuat dari daging dan darah. Itu memiliki 20% dari kekuatannya. Meskipun dia telah menerima serangan gabungan dari Great Devil Saint dan Third Devil Saint, dia hanya terluka ringan. Dia dikirim terbang 50 mil jauhnya. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan berdiri dengan mantap di langit. Aduh! Lampu hijau menyala di sekujur tubuhnya. Dia mengedarkan energinya untuk menekan kekuatan Dharma yang kacau. Energi spiritualnya juga menjadi tenang. Dalam sekejap mata, dia kembali ke keadaan semula dan tidak ada yang tahu bahwa dia telah terluka. Dia berdiri dengan bangga di langit dan menatap dingin ke arah orang suci iblis agung. Dia berkata dengan suara dingin, Orang suci iblis agung, Ling Suan. Anda akhirnya muncul. Mata luo water clone tertuju pada Great Devil Saint dan dia bahkan tidak melihat ke Third Devil Saint. Orang suci iblis ketiga, Lituo, adalah iblis tua yang telah terkenal selama 2000 tahun. Tubuh aslinya adalah varian kuno keturunan lintah darah pemakan surga. Dia sangat besar, gagah berani, dan jelek. Biasanya, dia akan muncul di depan orang lain dalam bentuk sihirnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tingginya lebih dari 3 meter dan ditutupi warna merah tua. Namun, klon air luo datang ke Gunung Dark North untuk membalaskan dendam luoli. Tujuan utamanya adalah membunuh orang suci iblis agung, Ling Suan. Ling Suan berdiri di langit dan mengerutkan kening saat dia melihat klon air luo. Matanya berkedip karena bingung. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama asliku? Selama 2000 tahun, dia hanya memiliki satu gelar, orang suci iblis agung di Gunung Dark North. Terlepas dari apakah itu iblis dari Gunung Dark North atau berbagai pusat kekuatan di benua Senwu, semua orang tahu bahwa dia adalah iblis terkuat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya bukanlah iblis sejati. He had been born for thousand years ago, and he was a citizen of the first divine kingdom. He had been born in an ancient tribe Kaled, Sado. At that time, Senwu continent had for divine kingdoms that existed side by side. Tere had been and the last disputes, and the various tribus had killed each other. The ancient tribe that links one had been born in had a special inate blutlin that allowed them to grasp rare divine abilities and secret arts. Originally, this ancient tribe had stood aloof from worldly affairs and lived in seclusion. However, the flames of war had spread to this tribe and destroyed its peace and tranquility. A certain empire's army had passed by and discovered the Sado Tract's inate divine ability. Dengan demikian, tentara kekaisaran telah menculik semua orang dari suku tersebut dan memaksa mereka untuk bergabung dengan tentara dan mengabdi pada kekaisaran. Siapapun yang melawan telah dibunuh dengan kejam oleh tentara kekaisaran. Beberapa orang yang selamat tidak punya pilihan selain menyerah pada nasib dan mengikuti tentara kekaisaran. 2050. Di daratan ini, setiap ahli Marsial Saint tidaklah sederhana. Semuanya memiliki pengalaman luar biasa atau latar belakang luar biasa. Adapun Ling Suan, dia adalah seorang Marsial Saint puncak dan orang terkuat di Gunung Dunia Bawah Utara. Pengalaman hidupnya bisa dikatakan melegenda. Ketika dia masih muda, rumahnya hancur, semua orang tuanya terbunuh, dan seluruh sukunya hancur. Namun dia tetap harus menanggung penghinaan dan dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Dia berjuang untuk kekaisaran dan memberikan kontribusi besar. Pembunuhan dan perang tanpa akhir membuatnya berdarah dingin, tanpa emosi, kejam, dan mati rasa. Pada saat yang sama, bakat garis keturunannya terbangun dan kekuatannya meningkat pesat. Dalam waktu 200 tahun yang singkat, dia menerobos ke alam Marsial Sein dan sepenuhnya membangkitkan bakat dan kemampuannya. Dalam prosesnya, dia menemukan sisa teknik rahasia jalur iblis kuno. Setelah berkultivasi, dia menyadari bahwa teknik rahasia jalan iblis sangat sesuai dengan bakatnya. Mereka saling melengkapi dan menjadikannya seorang jenius yang langka. Teknik rahasia jalur iblis, pembunuhan dan perang, serta pengalaman tragis masa mudanya membuatnya kehilangan rasa kemanusiaannya dan terjerumus ke dalam jalur iblis. 300 tahun kemudian, dia membunuh musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri dan membantai jutaan tentara. Lebih jauh lagi, dia sendirian menghancurkan kerajaan yang tidak stabil itu dan membalas dendam atas perseteruan darahnya. Namun, tindakannya telah menyebabkan kemarahan publik di negara ilahi Taihao, dan dia telah menjadi iblis yang ingin dibunuh semua orang. Marsial God Fast Divine Kingdom send out a divine order and send a large number of divine guard and experts to kill Ling Suan. Ling Suan no longer had a place in the Fast Divine Kingdom. He call only run for his life and lay a way the Fast Divine Kingdom. During this process, He had gone through many dang rose situations and killed countless powerhouses. Dozens of years later, He finally escaped the pursuit of the Fast Divine Kingdom and hit in the dark and terrifying North Underworld Mountain. It was sighted at the beginning, He was not accepted by the Demon Rache. After countless battles, He spent a hundred years to gain a footnote in North Underworld Mountain. In the next thousand years, He treat a very possible means to find the complete demon part secret technique. After He mastered the technique, He completely turned into a demon. Selain itu, Dia menggunakan waktu seribu tahun untuk menyatukan ribuan suku ras iblis dan menjadi kekuatan terkuat di Gunung Dunia Bawah Utara. Sejak saat itu, tidak ada yang mengingat identitas atau namanya. Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah orang terkuat di Gunung Dunia Bawah Utara, pemimpin dari empat orang suci iblis besar, orang suci iblis besar yang paling biadab dan kejam. Setelah ribuan tahun, seseorang tiba-tiba memanggil nama aslinya. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah seorang wanita manusia yang muda dan cantik. Bagaimana mungkin Ling Suan tidak terkejut? Pandangannya terhadap klon Luo Sui dipenuhi dengan niat membunuh dan ketakutan. Ekspresi klon Luo Sui tetap acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan nada dingin, Ling Suan, saat itu, kamu membantai satu juta tentara dan menghancurkan seluruh kekaisaran Sunyei. Apakah kamu sudah melupakan kejahatan keji seperti itu? Great Demon Sein mengerutkan alisnya, matanya dipenuhi kebencian, tapi dia tiba-tiba menyeringai dingin. Hahaha, jadi ini tentang ini. Karena itu masalahnya, kamu adalah Marsial Sein dari Fast Define Nation, dan kamu disini untuk membalas dendam. Setelah menebak identitas pihak lain, Great Demon Sein merasa lega. Dia mencibir dan berkata, saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, Tai Hao masih tidak menyerah untuk memburu saya. Tapi dia sudah tua dan berkepala dingin. Dia sebenarnya mengirim seorang wanita untuk masuk ke Gunung Dunia bawah Utara untuk berurusan denganku. Setelah dia selesai berbicara, klon Luosui dengan dingin berkata, tidak. Anda salah. Dewa ini bukan berasal dari negeri ilahi luas, dan aku disini bukan untuk menyelesaikan masalah lama denganmu. Hem, orang suci iblis agung tercengang. Dia mengerutkan keningnya dengan bingung dan bertanya, lalu siapa kamu? Kloning Luosui dengan dingin berkata, Luoli adalah pejabat dan pelayan Tuhan yang paling berharga. Aku selalu memperlakukannya seperti milikku sendiri. Dan kamu, Anda menyebabkan dia mati secara tragis dalam kehampaan dan kehancuran diri. Dewa ini datang ke gunung dunia bawah utara kali ini untuk membalaskan dendamnya. Great Demon Saint segera memahami identitasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat matanya membelalak tak percaya. Balaskan dendam Luoli, Tuhan ini, apakah kamu, apakah kamu Dewa Beladiri Luosui? Setelah dia selesai berbicara, Great Demon Saint tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak, itu tidak mungkin. Dewa Beladiri Luosui tinggal di tempat tinggi di negara ilahi dan telah berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimana dia bisa keluar dari pengasingan untuk membalas dendam pada seorang pelayan? Great Demon Saint menatap klon Luosui dengan kaget dan berkata dengan pasti, bahkan jika kamu adalah Dewa Beladiri Luosui, kamu pastinya bukan tubuh aslinya. Kamu pasti klon. Klon Luosui tidak menyangkalnya dan dengan dingin berkata, benar, klon Dewa ini telah tiba. Great Demon Saint menghela nafas lega dan berkata sambil mencibir, hahaha. Dewa Beladiri Luosui sangat percaya diri untuk melihat ke bawah ke gunung dunia bawah utara. Seorang klon belaka berani menerobos ke kota suci klan saya dan memulai pembantaian. Anda bahkan ingin membalas dendam dari Tuhan ini. Tampaknya kamu tidak hanya tidak bisa membalas dendam hari ini, tapi kamu juga akan mengikuti jejak Luoli dan mati. Klon Luosui tidak marah dan berkata dengan nada bermartabat, jadi bagaimana jika saya adalah klon? Itu cukup untuk meratakan istana dunia bawah utara. Dewa ini telah menghancurkan kota Saint Iblis. Sekarang, saatnya Anda dieksekusi. Kemudian, klon Luosui melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan cahaya biru yang menutupi langit menuju Great Dimensain dan Third Dimensain. Suara mendesing. Cahaya biru yang menutupi langit segera mengembun menjadi dua badai setinggi ratusan mil dan menyelimuti kedua orang suci Iblis. Pemusnahan dunia es yang ekstrim. Badai biru es yang sangat besar berputar dengan kecepatan ekstrim dan mencoba mencekik kedua orang suci Iblis. Seluruh gurun di bawah gunung suci diselimuti oleh es yang ekstrim seolah-olah telah tertutup es. Awalnya, masih ada puluhan ribu ahli ras Iblis yang selamat. Namun, mereka tersegel oleh es dan embun beku yang ekstrim dan tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Para ahli ras Iblis yang lebih dekat dengan kedua orang suci Iblis semuanya diselimuti oleh badai es. Dalam sekejap mata, ribuan ahli ras Iblis hancur menjadi debu akibat badai. Bahkan Great Dimensain dan Third Dimensain tidak dapat melarikan diri dari badai es yang ekstrim dalam waktu singkat. Keduanya hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk merapal mantra untuk menahan dan menghalau badai. Perlindungan naga Iblis. Perlindungan setan langit yang hebat. Pedang Iblis pembelah langit, buka untukku. Kedua orang suci Iblis besar itu meraung dengan marah saat mereka terus bertarung di tornado es. Seperempat jam penuh berlalu. Great Dimensain dan Third Dimensain menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan beberapa harta dimendau untuk mengalahkan dua badai dan melarikan diri. Badai biru sedingin es yang tingginya ratusan mil pecah menjadi pecahan es dan tersebar di gurun. Tentu saja, kedua orang suci Iblis juga membayar mahal. Keduanya berlumuran luka dan darah, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Luo Sui tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas dan segera memanggil api dewa bintang dari luar angkasa untuk menembak jatuh selusin meteor. Pemusnahan bintang jatuh. Lebih dari selusin meteor besar jatuh dari langit dengan nyala api perak yang menyilaukan. Tiba-tiba, kabut Iblis hitam pekat yang menutupi langit disebarkan oleh api bintang ilahi. Seribu mil di sekitar gunung suci diterangi oleh cahaya bintang perak. Terima kasih.